Selamat pagi, memasuki semester kedua tahun 2023, ekonomi Indonesia diprediksi akan melanjutkan tren positif yang sudah terlihat dari triwulan pertama 2023, di mana ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% dengan proyeksi inflasi dan juga nilai tukar rupiah yang terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis Senin 3 Juli, inflasi Indonesia masuk tren menurun. Di bulan Juni 2023, inflasi tercatat 3,52% year on year, itu turun dibandingkan Mei 2023 yang tercatat 4% year on year. Sementara itu, menurut catatan Bank Indonesia, hingga 24 Mei 2023, nilai tukar rupiah menguat 4,48% bila dibandingkan di akhir Desember 2022. Berbekal situasi makro dan moneter yang stabil ini, perekonomian Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh di semester kedua 2023. Dan pagi ini kita akan mengupas proyeksi perekonomian Indonesia di semester kedua 2023 ini, sekaligus untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester pertama yang lalu. Dan pagi ini webinar Economic Talk Ekonomi Indonesia semester kedua 2023 telah hadir bersama kita melalui sambungan Zoom, pelaksana tugas Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Makro dan Keuangan, Ferry Irawan, anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, Peter Abdullah, ekonom senior Afiliani, dan chief ekonomis Bank Mandiri, Andri Asmoro. Bapak-bapak dan ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Ferry, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi. Mas Andri, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Peter, selamat pagi. Selamat pagi. Dan Mbak Afi, selamat pagi. Pagi. Baik. Kita akan mulai diskusi kita pagi ini dengan mendengarkan dulu seperti apa sebetulnya ekonomi Indonesia bergerak di semester pertama tahun ini dan kira-kira seperti apa di semester kedua tahun 2023. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Ferry Irawan yang akan memberikan gambaran seperti apa atau kemana ekonomi Indonesia akan bergerak dalam sisa waktu tahun ini. Pak Ferry, kami persilakan untuk menjelaskan seperti apa. Baik. Pak Leo, makasih. Bu Afi, Mas Asmo, Pak Peter, selamat pagi. Pimpin mengawali diskusi. Ijin kami share beberapa slide. Jadi slide pertama ini merecap tadi juga sebagaimana sampaikan oleh Pak Leo. Jadi kalau kita lihat beberapa indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian PDB per kapita, tingkat inflasi, serta beberapa indikator lain. Kalau boleh kami bilang di semester 1 2023, ini kita bisa bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat dan berkualitas dengan inflasi yang terkendali. Nah kami highlight nanti yang berkualitas, Pak Leo, Pak Pebo, karena ini satu hal yang juga jadi perhatian kami. Jadi kalau secara pertumbuhan tadi di 2022 itu kita 5,3, kemudian di kisah 1,5,0,3, PDB per kapita juga naik dari 2019, misalnya 4.193 USD per kapita. Ini 2022 kita 4.783, bahkan kemarin yang di Juli 2023, World Bank sudah membalikkan lagi dengan kategorisasinya itu, ini semaksudnya upper middle income gitu ya, ini menggunakan capaian. Inflasi juga sama, relatif terkendali, jadi kalau di 2022 5,51 dengan berbagai kebijakan maupun sinergi kebijakan, per Juni 2023 ini sudah mencapai 3,52, komponen flotile food yang di 5,61 di 2022 itu juga sudah melandai sesuai dengan target 3,22. Jadi kami di tim pengendali inflasi punya 2 target ya, Pak Leo, Bapak Ibu sekalian. Pertama itu yang IHK-nya, 3 plus minus 1 persen, yang juga jadi target kami adalah flotile food-nya, itu 3,75 persen. Jadi so far per Juni ini inflasi sudah on track sesuai dengan target yang ada di tim pengendali inflasi pusat. Kemudian juga yang jadi perhatian tingkat kemiskinan, jadi setelah mencapai puncaknya di September 2020, sekitar 10 persen, tingkat kemiskinan itu seterus turun ke 9,36. Kemudian di pengangguran juga sama, setelah mencapai puncaknya di sekitar Agustus 2020, di Februari 2023 itu sudah 5,45. Gini juga terus menurun. Tapi ini sekali lagi, kalau kemiskinan misalnya, rentnya menurun, tapi secara level ini yang masih ingin kita turunkan terus, Pak Leo, itu dengan tingkat pengangguran, ini perlu terus kita turunkan, untuk tadi menjaga kualitas dari pertumbuhan yang sudah kita capai. Coba next slide. Nah, untuk mewujudkan kualitas tadi, maka ada beberapa kegiatan atau kebijakan yang kita lakukan. Jadi kalau kita lihat misalnya, kebijakan umumnya adalah peningkatan produktivitas SDM. Ini yang kita lakukan, baik di dalam jangka pendek seperti sekarang, maupun dalam jangka menengah panjang, dari konsep RPJPN yang juga kita sedang bahas sekarang. Jadi untuk peningkatan produktivitas SDM ini, itu kita lakukan baik pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Untuk yang sebelum bekerja, misalnya untuk program training, melalui program prakerja, kemudian revitalisasi dari pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, kemudian juga pengembangan sistem informasi kerja. Ini bagian dari beberapa kegiatan yang kita lakukan sebelum SDM kita bekerja. Selama bekerja, ini yang kita jaga adalah tadi iklim ketendaga kerjaan yang kondusif, melalui perbaikan tentu hubungan kerja, kemudian juga upah dan waktu kerja, merujuk ke amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Kemudian juga untuk meningkatkan perlindungannya, kita mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketendaga kerjaan, di tengah kerja formal maupun informal. Ini kita misalnya, kalau kita memberikan kur, itu biasanya untuk yang kur mikro, kalau itu kita dorong juga untuk meribatkan BPJ sehingga kerja. Jadi bisa meningkatkan perlindungan sosial dari peserta kur itu. Kemudian yang di setelah bekerja, kita juga melakukan berbagai perbaikan untuk sistem jaminan hari itu dan jaminan pensiun. Jadi pada saat kita kerja, kemudian pensiun kita juga bisa menjaga, masa depan itu bisa tetap baik, sebagaimana kita selama bekerja. Nah, untuk yang kemiskinan, ini di 2023 dan 2024, kita punya program penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi, kalau sekarang target di 2024 adalah 0%, ini kita bahu-membahu dengan berbagai kementerian yang ada untuk bisa mencapai hal tersebut. Ini dengan menggunakan tiga strategi besar, pertama adalah menurunkan beban pengeluaran. Ini dikoordinir oleh KMNKO PMK. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan. Ini dikoordinir oleh KMNKO Kerekonomian. Jadi kalau sebelumnya KMNKO Ekon, mungkin kita akhirnya hanya growth, ya Pak Leo, Pak Ibu sekalian. Sekarang pun kita kami di-share juga untuk bisa bahu-membahu untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program peningkatan pendapatan. Nah, yang ketiga adalah meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Ini tadi programnya adalah meningkatkan aksesor layanan dasar maupun peningkatan konektivitas antar wilayah. Ini kita lakukan dengan berbagai macam program. Kalau di kami, di strategi yang kedua, kami mengkoordinir 14 KL dengan berbagai programnya untuk bisa saling sinergi, saling konvergen, untuk mencapai individu maupun wilayah tertentu. Sekarang kita menggunakan data yang sama untuk pensasaran. Kita menggunakan data P3KE namanya. Jadi, kita punya nama by name address. Maupun kita juga sudah mengidentifikasi berbagai wilayah yang perlu kita prioritaskan untuk penghapusan kemiskinan ini. Kembali next slide. Jadi, dua hal itu yang secara umum akan kita pergunakan untuk tadi di samping menjaga pertumbuhan, kita juga menjaga quality of growth itu sendiri. Nah, bicara ke depan, ini sebandingan target. Di 2023 kita harapkan bisa 5,3 persen. Tentu ini kami mencermati juga berbagai tantangan yang ada, terutama yang berasal dari global. Misalnya adalah penurunan kinerja ekonomi dari beberapa mitra utama kita, seperti US maupun Cina. Kemudian juga penurunan dari harga komoditas yang menjadi primary export dari komoditas Indonesia. Nah, untuk itu, strategi yang kita lakukan untuk tetap mendorong pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, pertama adalah dengan kapasitas ekonomi yang besar. Ini kalau kita combine konsumsi maupun investasi itu share-nya sekitar 87 persen. Jadi, ini yang kita terus optimalkan dengan menjaga konsumsi rumah tangga maupun juga mendorong investasi. Di sisi lain, karena sebagian share juga dikontribusikan oleh perdagangan luar negeri, maka menjaga ketahanan eksternal melalui ekselerasi nilai tambah ekspor. Ini yang juga kita lakukan, Bapak Alia Wapus sekalian. Ini kita harapkan bisa tetap menjaga tadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk tadi, strategi untuk pencapaian target 5,3 persen sampai dengan akhir 2023. Mungkin itu sementara singkat dari kami, Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ferry. Pak Ferry, ini menjadi pertanyaan kita semua. Kalau dari tahun lalu, full year 5,3 persen. Lalu, first quarter, triwulan pertama, 5,03 persen. Kalau prediksi dari kantor Menko Perekonomian, untuk semester pertama, ekonomi Indonesia itu tumbuh di kisaran berapa kira-kira, Pak? Atau ada angka pastinya? Mungkin kami inline dengan yang juga sudah dirilis oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan di laporan semester 1 dan untuk semester 2 ya, Pak Leo yang sampaikan di DPR. Jadi kalau di semester 1 2023, itu di dokumen yang kami sampaikan itu di sekisaran 5,0 sampai 5,2 untuk overall semester 1. Dan semester 2 kita harapkan bisa 5,0 sampai 5,3. Sehingga overall tahun kita harapkan bisa 5,0 sampai dengan 5,3 persen. Ini tadi, tetap kita pengen mencapai target sudah dengan APBN yang 5,3. Tapi kita juga mencermati berbagai downside risk yang mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan tersebut tadi. Terutama yang dari sisi globalnya, Pak Leo ya. Sehingga tadi mudah-mudahan range ini bisa meng-capture tersebut optimisme bahwa perekaman kita masih bisa tumbuh dengan melihat berbagai indikator dan tentu strateginya pemerintah. Juga kita juga memperhitungkan berbagai faktor risiko ke bawah yang mungkin akan pengaruhi bagaimana demikian ekonomi kita ke depan, Pak Leo. Ya, soal ancaman ketidakpastian ekonomi global itu, Pak Ferry. Ini kan serba tidak pasti ya. Kalau kita lihat, tadinya kita berharap kondisi geopolitik, misalnya perang Rusia-Ukraina, banyak yang berharap tahun ini akan meredah atau bahkan berdamai, tapi kelihatannya belum ada arah situ. Lalu kemudian kita melihat banyak lembaga multilateral, multinasional, lembaga keuangan internasional melihat ada ancaman resesi yang masih nyata. Ini diantisipasinya seperti apa, Pak, oleh Kemin Koperekonomian? Faktor global tentu satu hal yang di luar kontrol kita Pak Leo sekalian. Jadi itu jadi faktor risiko yang selalu kita cermati, kita ases. Tadi strategi besarnya ada dua yang mengoptimalkan ekonomi domestik kita. Yang kedua tadi menjaga ketahanan dari sektor eksternal. Itu yang jadi benteng kita menghadapi dinamika tersebut. Di domestiknya sendiri tentu tadi komponen terbesar kita kan growth. Growth rumah tangga terutama, Pak Leo sekalian. Jadi itu yang kita lakukan, kita jagain bagaimana confident dari masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa tetap tumbuh dan cukup punya daya beli, Pak Leo. Jadi ini yang kita lakukan pertama dengan terus menjaga inflasi, kemudian juga kita harapkan dengan pencabutan dari pandemi ke endemi, kemudian mobilitas itu tetap tinggi, ini kita harapkan juga bisa mendorong sektor-sektor yang merilatkan dengan mobilitas tadi. Kemudian juga kalau dari tren ke depan juga kan ekspektasi pendapatan dari masyarakat kita harapkan meningkat. Ini yang kita harapkan bisa tetap menjaga konsumsi masyarakat pada level yang cukup tinggi, Pak Leo. Yang lain itu dari investasi, dari dalam jangka pendek maupun menengah panjang gitu ya. Karena tadi share-nya dengan combined consumption dengan investment ini 87%, jadi besar gitu ya. Di investasi dengan berbagai program, baik dari APBN maupun PSN, kita harapkan terutama sektor non-bangunan ini bisa terus terakselerasi, sehingga bisa memberikan kontribusi ke investasi. Nah mungkin yang kelihatan juga untuk jadi penopang kita itu salah satunya APBN ya, Pak Leo ya. Kalau kita lihat outlooknya, ini kita harapkan di semester kedua APBN ini lebih terakselerasi ya. Karena kalau kita lihat dari outlook yang disampaikan oleh Ibu Menteri di lakukan semesteran, kita harapkan kalau semester satu cenderung surplus, di semester kedua kita harapkan itu defisit ya. Sehingga overall defisit kita 2,2 gitu. Ini yang kemudian harapkan jadi sosok buat kita juga untuk mencapai target pertumbuhan tadi. Di yang lain itu tuh yang kemarin juga udah kita launch the reals ya, PP36 tahun 2023 mengenai DHE. Ini juga di semester kedua, kita harapkan bisa menjadi tambahan likuiditas baru, terutama yang dari Falas. Ini tinggal nanti teman-teman Mas Asmo dan sektoril yang bagaimana bisa dimanfaatkan gitu ya, untuk menjadi sosok buat kita gitu. Kami di Kemenko Perekonomian ini terus konsolidasi dengan BI, dengan Kementerian Keuangan, untuk tadi merilis aturan turunan dari PP36, baik dalam bentuk AMK, PMK, maupun PBI. Ini yang kita harapkan juga bisa teroperasionalisikan dengan baik pada saat implementasinya di 1 Agustus. Mungkin itu kira-kira strategi maupun sosok buat kita ke depan, Pak Leo. Baik, Pak Ferry, ini terakhir. Sebelum saya berpindah ke narasumber berikut, di tahun ini kan kita sudah masuk proses politik untuk pemilu 2024. Itu kira-kira dampaknya seperti apa kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di semester kedua tahun ini dulu? Jadi pertama, pemilu tuh kan bagian dari proses reguler kita, baik konstitusional, baik konstitusi ya. Jadi itu satu hal yang memang yang harus kita lakukan. Nah, di catatan kami, Pak Leo, Bapak-Ibu sekalian, secara siklus, kalau kita lihat, biasanya konsumsi menjelang atau dan pada saat pemilihan, pada saat kampanye, kemudian pada saat sosialisasi, ini akan mendorong kenaikan konsumsi masyarakat. Terutama untuk sektor-sektor yang terkait langsung gitu. Misalnya penyiapan baliho, kemudian iklan, dan seterusnya. Saya ada catnya tuh, Pak Leo, dan kalau kita lihat bisa kita tunjukin tuh, bahwa pada saat menjelang, maupun pada saat pemilunya, itu ada lonjakan untuk hal tersebut. Ini juga dari bayangan kami, jadi bagian dari peningkatan aktifitas ekonomi kita gitu ya, di semester kedua menjelang tadi pemilu di 2024 ya, Pak Leo. Baik. Terima kasih, Pak Ferry, untuk pemaparan dan juga diskusi kita pagi. Tapi kita ingin juga, Bapak-Ibu semua, para peserta webinar, untuk melihat bagaimana kemudian setelah kita lihat gambaran ekonomi makro yang disampaikan oleh pemerintah, kita juga ingin melihat bagaimana pandangan dari Bank Sentral, dari Bank Indonesia. Tugas utama Bank Indonesia kita tahu adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi beberapa kali juga kita lihat Bank Indonesia juga berperan signifikan untuk mengendalikan laju inflasi. Ini sangat fundamental bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan... ...anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, Bapak Peter Abdullah, yang akan mengulas bagaimana rupiah dan inflasi di semester pertama menuju pertumbuhan ekonomi yang produktif di semester kedua. Pak Peter, boleh disampaikan, Pak, bagaimana outlook atau Anda melihat, Bank Indonesia melihat di semester kedua, juga dengan evaluasi di semester pertama. Silakan, Pak Peter. Sebenarnya sudah disampaikan, sudah lengkap sekali yang sudah dipaparkan oleh Pak Perry tadi. Coba menambahkan saja, melengkapi, sudah lengkap banget apa yang mau dilengkapi. Ada pandangan-pandangan yang mungkin bisa kita jadikan bahan kita diskusi. Atau mungkin, Pak Peter, maaf, boleh fokus ke pergerakan nilai tukar rupiah. Kalau Anda lihat, kan kalau tahun ini, catatan saya di awal tahun, di Januari 2023, rupiah itu ada di kisaran 15.600-an per dolar Amerika. Dan sekarang saat kita bicara itu sekitar 14.900 sekian, sampai 15 ribuan lah kita katakan begitu. Kalau kita lihat ada penguatan ini, apa yang menjadi dasar, lalu kira-kira apakah penguatan ini akan terus terjadi di semester kedua? Pandangan Anda seperti apa, Pak Peter? Oke. Sebenarnya undangan ke saya itu, undangannya melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi. Oh, oke. Saya siapin bahan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Saya selintas saja dulu, Bang Dewo, ke sini. Boleh, boleh. Jadi untuk struktur pertumbuhan ekonomi, kita pahami bahwa di dalam struktur ekonomi kita itu, kita memang tidak bergantung kepada ekspor. Peran dari ekspor itu minimal di dalam perekonomian kita. Struktur ekonomi kita sederhana. Lebih digerakkan oleh domestic demand, yaitu khususnya dari konsumsi rumah tangga. Kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir ini, kecuali tahun 2021, itu kita kelihatan sekali di sini. Bagaimana peran dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Tadi disampaikan juga oleh Pak Peri, konsumsi rumah tangga dan investasi itu kontribusinya mencapai 80%. Jadi, walaupun tadi disebutkan kita memang harus mengantisipasi gejala global, tetapi saya kira strategi pemerintah fokus kepada menjaga perekonomian domestik, menjaga permintaan domestik itu sudah cukup tepat. Karena memang struktur atau karakteristik perekonomian kita memang seperti itu. Dengan kita fokus menjaga perekonomian domestik, kita bisa meyakini perekonomian kita bisa melanjutkan proses pemulihan yang sedang berjalan sekarang ini. Jadi, tahun 2022 kita tumbuh 5,3% dan itu ditunjukkan oleh di semua sektor. Hampir semua sektor kita mengalami pertumbuhan dan ini juga ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dan ini bisa dilihat di sini, pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu sudah beranjak ke posisi normal, pertumbuh di kisaran 5% dan itu juga ditopang oleh semakin membaiknya di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga. Nah, ini pertumbuhan ekonomi di tulang 1 itu kita tumbuh 5,03%. Dan di sini secara sektoral, transportasi dan pergudangan itu tumbuh paling tinggi. Dan itu wajar, karena ini adalah awal dari proses pemulihan ekonomi kita, di mana kita benar-benar masyarakat sudah lepas dari kekhawatiran kehadap pandemi sehingga mereka sudah mulai keluar, mulai jalan, kita bisa semua destinwansi wisata kita sudah mulai penuh. Dan oleh karena itu pertumbuhan yang paling tinggi, wajar kalau itu adalah transportasi dan pergudangan. Dan ini untuk sisi pengeluaran, yang ekspor itu juga mengalami pertumbuhan yang tinggi 11,68 untuk tahun 2023 ini. Tapi kalau kita lihat di sini, pertumbuhan ekonomi, ini data dari BPS bisa kelihatan di sini. Yang menarik adalah, yang kalau secara sektoral, yang terus tumbuh itu adalah sektor keuangan. Yang selama 3 triwulan berturut-turut itu mengalami pertumbuhan yang terus meningkat. Kalau yang lain kan ada fluktuasi ya. Naik pada akhir tahun kemarin, kemudian turun pada triwulan 1. Dan ini kemungkinan akan terus turun di triwulan 2 nanti. Nah, kalau untuk konstruksi ini terus menurun. Tapi ini bukan berarti sudah kontraksi ya, tapi pertumbuhannya yang menurun. Nah, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, ini yang saya sebutkan. Yang menarik adalah, untuk konsumsi rumah tangga itu terus naik. Dan ini kira-kira akan terus berlanjut sampai triwulan 2 dan seterusnya, nanti akan stay di kisaran 5 persen. Karena normalnya itu pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu ada di kisaran 5 persen. Nah, impor ini yang juga menarik, ini adalah turun. Sementara ekspor, ini juga menurun. Nah, ekspor turun ini disebabkan oleh penurunnya harga. Kita tahu memang ekspor kita tumbuh tinggi sekali itu disebabkan oleh kenaikan harga yang luar biasa di komoditas. Dan itu adalah komoditi unggulan kita untuk ekspor. Nah, ini investasi walaupun, yang menarik adalah, walaupun Pak Bahlil selalu menyampaikan pencapaian investasi kita yang mencapai target, melewati target, tetapi untuk PMTB-nya, realisasi investasi yang terhitung di dalam pertumbuhan ekonominya, itu terus turun. Pertubuhannya terus turun. Melambat jadinya. Nah, dengan melihat ini, saya memperkirakan, kita akan, ekonomi Indonesia itu untuk di tahun 2023 akan tubuh dikitaran 4,75 sampai 5,25, dengan most likely-nya itu akan ada di atas 5 persen, Bang Leo. Oke. Dan melihat tren dari apa yang sekarang ini kita alami. Jadi, di Triluan II ini, saya perkirakan konsumsi akan lebih tinggi, akan terus mengalami pemulihan, menuju ke tingkat normalnya, yaitu tumbuh sekitar 5 persen. Dan sementara, investasi masih, seperti tadi, trennya masih menurun, walaupun dia akan meningkat, tapi tidak akan lebih tinggi. Dan di sisi lain, kita ekspor juga menurun, dengan, walaupun masih tetap akan mengalami surplus meraca perdagangan. Tetapi minimal. Jadi, secara keseluruhan, saya sependapat yang saya cantaikan oleh Pak Perry, untuk Triluan II, saya memperkirakan dikisaran 5,1 persen. Lebih tinggi daripada Triluan I, tapi Triluan II tidak akan jauh lebih besar. dikisaran 5,1 persen. Sehingga pada tahun 2023 ini, menurut saya, pandangan saya itu akan berada dikisaran 5,1 sampai 5,2 persen pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara tahunan, secara keseluruhan tahun 2023. Nah ini, kemudian saya mau lanjut ke apa yang ditanyakan oleh Bang Leo, terkait nilai tukar. Nilai tukar kita ini menarik. mengalami penguatan beberapa periode terakhir ini, tingkat tempat di bawah 15 ribu, itu lebih disebabkan ekspektasi terkait dengan kebijakan suku bunga yang ada di The Fed. Sekarang ini, The Fed itu kan sudah, tingkat invasi di Amerika itu kan sudah turun, dikisaran 3 persen. Walaupun masih dikategorikan tinggi, tetapi kalau dibandingkan dengan peak-nya kemarin, inflasi di Amerika ini sudah turun cukup signifikan, cukup drastis. Dan itu sebenarnya suatu hal yang sangat mengembirakan, karena itu memberikan peluang bagi The Fed untuk menahan kenaikan suku bunganya. Atau bahkan sudah bisa memulai untuk menurunkan suku bunganya. Yang sekarang ini, suku bunganya kan sudah sangat-sangat tinggi. Antara suku bunga acuannya The Fed dengan suku bunga acuannya BI itu kan sudah tipis sekali. Ini sebuah rekod baru di mana kita tidak pernah mengalami pada periode-periode sebelumnya The Fed antara suku bunga acuannya BI dengan suku bunga acuannya The Fed sedekat itu. Tetapi ini kalau kita melihat sekarang ini, The Fed kemungkinan akan mulai melonggarkan kebijakan monetarnya karena ini ada rupang, mereka tentunya pasti akan berpikir juga bagaimana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena The Fed itu kan berbeda dengan Bank Indonesia. Kalau The Fed itu secara tegas mengatakan bahwa tujuan dari The Fed itu adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja. Jadi tujuan dari The Fed itu sangat persis sama dengan tujuan BI pada berdasarkan Undang-Undang tahun 68. Undang-Undang BI tahun 68. Di Indonesia ini kita agak memperbaiki di Undang-Undang P2SK itu tujuan dari BI sudah memasukkan lagi pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan proyeksi bahwasannya The Fed akan mulai menurunkan suku bunga, artinya ada peluang yaitu spread itu akan melebar kembali dan aliran modal itu akan balik ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, kalau kita bandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, Indonesia ini cukup prospek, yang memiliki prospek yang baik, maka Indonesia memiliki peluang untuk bisa mendapatkan aliran modal yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang berkembang lainnya. Tetapi tentunya, pesaing kita ya utamanya kan, peer kita itu kan utamanya adalah Vietnam, Thailand, negara-negara di Asia Tenggara yang sekarang ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup. Dan tentunya akan memberikan potensi keuntungan yang lebih besar untuk aliran modal yang masuk. Pak Peter, kalau bicara tadi, ini menarik sekali, karena Pak Peter sudah menyatakan bahwa The Fed mungkin tidak lama lagi akan mulai mengendurkan kebijakan uang ketatnya. Apakah kemudian menurunkan suku bunga itu akan segera diikuti juga oleh Bank Indonesia, kalau Anda lihat? Kalau seandainya The Fed sudah mulai menurunkan suku bunga, ada peluang BI untuk menurunkan suku bunga. Karena kalau kita melihat dari, terakhir saja kan ketika The Fed masih menaikkan suku bunga 25 basis point yang terakhir, BI kembali berani untuk menahan suku bunganya. Pada waktu itu, padahal spread suku bunga sudah sangat tipis. Kebedaan suku bunga acuan BI dengan suku bunga acuannya The Fed sudah sangat tipis. Tapi kan BI sudah bisa mengkalkulasikan. Beberapa kali BI berani untuk menahan suku bunga ketika The Fed menaikkan suku bunga, ternyata kan tidak terlalu besar dampaknya terhadap aliran modal dan tidak bergerak terlalu menekan nilai rupiah kita. Jadi, dengan kondisi kita masih memiliki cadangan defisa yang cukup kuat, dengan surplus neraca perdagangan kita yang juga saya kira cukup kuat, saya kira itu menjadi modal bagi BI untuk yakin dengan kebijakan suku bunganya. Kalau bicara, Pak Peter, bicara soal inflasi, Pak. Inflasi di semester pertama itu tercatat 1,2 persen year to date dari awal tahun ini sampai bulan Juni akhir. Kalau Anda lihat, ini memang karena pengendalian inflasinya cukup baik atau karena tidak ada yang belanja? Ini kan khawatirnya bahwa inflasi terkendali atau rendah bukan karena memang harga itu bisa dikendalikan, tapi memang tidak ada yang belanja. Bagaimana, Pak Peter? Jelas bukan karena tidak ada yang belanja, Bang Leo. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita lihat source of growth-nya kita, konsumsi kita kan naik. Kemudian kinerja dari perusahaan-perusahaan, retail kita juga naik. Tapi mereka belanja. Nah, ini inflasi kita yang terjaga itu sepenuhnya dikarenakan kebijakan. Kemampuan pemerintah bersama-sama Bank Indonesia yang terkoordinasikan di dalam TPI dan TPID, itu sejauh ini terbukti efektif mengendalikan inflasi. Karena melalui TPID, ini mungkin Pak Peri bisa menjelaskan lebih jauh. Melalui TPID itu, sekarang ini kan semua pihak di dalam pemerintahan maupun semua yang terkait dengan kebijakan terkait dengan inflasi ini, sudah sangat sadar dengan pentingnya menjaga inflasi. Sehingga, oleh karena itu, koordinasi di dalam pengendalian inflasi ini sekarang sangat berjalan baik dan efektif. Termasuk juga mungkin, walaupun kita semua tidak selalu mendukung, kebijakan impornya kan selalu segera dilakukan ketika memang ancaman inflasi itu ada. Ketika misalnya stok beras kita, sebelum lebaran kemarin, stok beras kita berkurang, pemerintah segera membuka keran impor beras. Walaupun itu sempat diprotes, tetapi itu sangat efektif menjaga harga beras. Inflasi ya? Menjaga inflasi. Harga beras dan inflasi. Nah ini yang saya kira, kita dengan adanya TPI dan TPID ini, selama 10 tahun terakhir ini terlihat sekali pergerakan inflasi kita cukup stabil dan terjaga. Dan saya kira ini akan berlanjut. Dan yang kedua mungkin catatan, mungkin Bang Rio, inflasi kita tahun ini, saya sependapat dengan Pak FRI, saya meyakini akan menuju kepada level yang ditargetkan oleh pemerintah, karena pada akhir tahun nanti, dampak dari kenaikan harga BBM tahun lalu itu akan habis. Hilang ya? Sekarang ini inflasi kita memang kelihatan tinggi, karena dampak dari kenaikan harga BBM itu masih ada. Tetapi akhir tahun nanti, dampak kenaikan harga BBM itu sudah habis. Secara statistik ya, karena harga pada periode akhir tahun 2022, itu sudah menonjak naik. Kalau sekarang ini kan, harga kita kan dibandingkan dengan harga sebelum kenaikan harga BBM. Tapi di akhir tahun nanti, harga itu akan dibandingkan antara harga setelah kenaikan harga BBM, dengan setelah kenaikan harga BBM. Jadi spread-nya akan lebih kecil, jadi DPS lebih kecil, inflasinya lebih rendah. Di angka berapa Pak Peter melihatnya inflasi Pak? Kalau saya, perkiraan saya antara di kisaran 3,5 persen ya, 3-3,5 persen. Antara 3-3,5 persen ya, untuk full year 2023. Baik. Terima kasih Pak Peter. Dan setelah kita mendengar, tadi ini sebetulnya diskusi para ekonom, kalau saya boleh katakan. Begitu Pak Ferry ya, karena yang ada di sini ini semua ekonom ini, kecuali saya. Kita ingin mendengarkan juga nih, bagaimana seorang ekonom senior yang sudah bergabung bersama kita, dan di line zoom ini adalah yang paling cantik tentunya, Mbak Afi Liani. Ini ingin tahu, Mbak Afi, kalau Anda lihat yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan otoritas moneter, itu apakah memang sudah pas untuk kemudian menjaga pertumbuhan kita tetap positif, bahkan bisa meningkat kalau bisa, dan inflasi terkendali, nilai tukar rupiah juga tidak bergerak fluktuatif sekali, atau seperti apa pandangannya? Mbak Afi Liani silahkan memberikan tanggapannya. Terima kasih. Jadi kalau melihat apa yang disampaikan Pak Ferry, memang kita melihat, kita kan ada tiga kebijakan ya, kebijakan moneter, fiskal, dan satu lagi jangan lupa adalah kebijakan sektor real. Nah, memang di sini yang banyak bekerja saya melihat adalah di moneter ya, terutama adalah mengendalikan inflasi dan suku bunga. Nah, fiskal memang selama ini juga ada pengendalian terhadap inflasi terkait dengan subsidi BBM, dan juga distribusi pangan salah satunya gitu ya. Nah, ini bagus karena itu bisa menjaga inflasi kita gitu ya. Nah, tetapi memang yang harus diperhatikan saat ini dan ke depan adalah justru dengan pertumbuhan yang 5% ini, itu masih terjadi kesenjangan. Jadi, satu kesenjangannya adalah di mana kalau kita melihat angkatan kerja kita 2,5 juta, hampir 1,5 juta itu adalah kebanyakan SMA. Nah, ini yang menjadi problem gitu ya. Tadi Pak Ferry sudah nyampekan, akan ada program sebelum sesudah dan pada saat orang bekerja. Nah, tapi dalam tataran implementasinya, itu perlu lebih digerakkan. Karena kalau melihat beban, beban dari masyarakat di kelas bawah inilah yang menjadi pertumbuhan, akibatnya pertumbuhan kita ini jadi tidak merata gitu. Itu PR besar sih menurut saya untuk saat ini dan ke depan. Itu satu hal ya. Nah, yang juga kalau saya yakin, sampai akhir tahun masih bisa tumbuh di atas 5% sih gitu ya. Nah, pertama kalau dilihat dari struktur pengeluaran, masyarakat kelas atas dan menengah, itu kan kontribusinya hampir 83%. Dan dialah yang akan menjadi pengendali artinya untuk konsumsinya mereka yang sangat berperanan gitu ya. Nah, padahal kita masih punya 40% yang belum digerakkan gitu. Jadi saran saya adalah bukan hanya model BLT, karena dengan BLT itu membahayakan. Tetapi bagaimana penciptaan lapangan kerja. Kemudian yang keempat, investasi. Tadi kan investasi itu cukup besar juga ya. Total 87% itu investasi dan konsumsi. Nah, sayangnya kalau kita lihat data di BKPM, investasi ini lebih banyak ke sektor pertambangan. Tenaga kerja yang diciptakan di sana bukan dari kita kan. Kebanyakan dari China. Dan itu tidak investasi kepada masyarakat kita. Jadi artinya memang benar. Penciptanya tinggi dari investasi. Cuma tidak menciptakan lapangan kerja secara langsung. Jadi saya menghimbau mungkin di sini, di sektor realnya, harus ada kebijakan bukan sekedar keuangan. Jadi jangan cuma ngomongin kur, kredit gitu ya. Tapi karena penciptaan lapangan kerjanya. Karena otomatis dengan penciptaan lapangan kerja, otomatis kur itu atau kredit itu akan jalan. Jadi ibaratnya itu kalau saya bilang demand side-nya dulu dong, jangan supply side. Karena kalau kita bicara kredit itu namanya supply side ya. Dan jangan dipikir semua orang itu bisa jadi pengusaha. Nah, oleh karena itu penciptaan lapangan kerja menjadi penting daripada terus-menerus meminta penciptaan wira usaha baru yang itu nggak mungkin gitu. Jadi itu sih. Jadi saya melihatnya sebenarnya secara pertumbuhan kita oke-oke aja. Tapi kesenjangan inilah PR utama yang harus dilakukan. Karena kalau tidak cepat dilakukan, saya yakin 2045 yang ada masyarakat kita justru jadi beban. Bukan usia produktif itu menjadi jendera terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Itu sih, Mas. Terima kasih, Mbak Afi. Mungkin Pak Ferry boleh diberikan tanggapan juga terkait dengan sumber daya manusia tadi sangat menarik. Itu memang disebut-sebutkan Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi. Di banyak kesempatan saya selalu mengingatkan kalau kemudian kualitas sumber daya manusianya tidak juga ditingkatkan, jangan-jangan bonus itu berubah menjadi bom demografi. Begitu, Mbak Afi. Pak Ferry boleh diberi tanggapan? Silahkan. Betul, saya rasa sependapat disampaikan oleh Bu Afi maupun Pak Leo. Jadi memang seperti tadi kami juga sampaikan, bagaimana kita mengelola SDM itu satu hal yang juga di fokus pemerintah. Kami kan di Kemenko Ekon ya, mungkin dari sisi Kemenko PMK atau Kemen Dikbud juga, Kemenak itu ada porsi juga. Tapi kami memang di Kementerian Perekonomian lebih tadi fokus ke mulai dari pelatihan atau penyiapan tenaga kerja dari yang non-formal tadi ya, dari yang prakerja, kemudian fokasi dan pelatihan fokasi. Kemudian juga kita juga coba sebenarnya ada hal lain juga yang coba kita engage untuk meningkatkan kecocokan antara yang dibutuhkan oleh industri dengan penyiapan SDM-nya, yaitu bagaimana kita melibatkan sektor swasta, untuk tadi berkontribusi baik dalam riset dan development, kemudian juga dalam penyiapan skill dari pekerja. Karena yang paling tahu mengenai apa yang dibutuhkan, skill apa yang dibutuhkan itu kan pengusaha gitu ya, sehingga bagaimana kita mendekatkan ini, itu yang kita lakukan. Salah satu tentunya tadi yang kita punya program insentif pajak di super tax deduction gitu ya, jadi kita mengkompensasi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh sektor swasta untuk kemudian kita serap di dalam treatment pajaknya gitu. Ini kita harapkan tadi, kalau mengandalkan pemerintah tentu dengan segala terbatasan yang ada, itu mungkin akan susah ngejarnya gitu ya. Tapi kalau kita libatkan swasta, pertama, resourcenya kita harapkan ada, dan lebih besar. Yang kedua sebenarnya tadi, memastikan yang kita siapkan cocok dengan dibutuhkan oleh swasta gitu ya. Itu yang juga kita lakukan. Yang lain tentu yang lebih strategis juga adalah iklim keterdata kerjaan gitu ya, hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja. Tadi betul sampaikan Bu Wafi, jadi demandnya ini kan dari pengusaha sebenarnya, dari industri gitu ya. Sehingga dalam konteks SDM juga sebenarnya, kita terus mencoba dengan regulasi yang ada, itu hubungan antara pekerja, kemudian pengusaha, plus UMKM-nya itu sinergis gitu. Makanya kalau lihat dari konsep besar di Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya tiga hal itu gitu ya, kita memberikan penguatan ke pekerjanya, dengan jaminan kecelakaan dan seterusnya, dengan jaminan kehilangan pekerjaan, di sisi lain dari sisi pengusahanya, untuk tadi meng-create demand dari tenaga kerja, kita juga meningkatkan inklimat investasinya, itu memberikan favorable insen berbagai penyerhanaan, kemudian juga perbaikan inkub investasi, dibuka sektor yang lebih luas gitu ya, itu yang bagian dari meng-create demand tadi. Nah yang tak kalah pentingnya juga adalah tadi, menciptakan wirausaha-wirausaha baru gitu. Jadi kalau yang gue bilang tadi kan, yang sudah bekerja nih, sementara kita juga pengen sebenarnya, menyeimbangkan juga dengan yang orang tadi, yang memang butuh, dia punya passion di kewirausahaan, tapi mungkin karena berbagai hal, itu belum mendapatkan kesempatan. Makanya dalam hal tadi, pembinaan penguatan UMKM, kita juga memberikan treatment tersendiri gitu ya, misalnya dengan mendorong kemitraan, dengan pengusaha, jalan tol rest area-nya kita alokasikan, buat juga UMKM kita, kemudian mendorong ekspor di si UMKM-nya, itu yang tiga pilar itu yang kita lakukan. Untuk memastikan, pertama adalah demand dari tenaga kerja yang tetap ada, dan di si lain dengan berbagai kebijakan di si supply-nya, supply-nya juga ada, dengan kualitas dan jumlah yang tepat. Mungkin kira-kira ini besarnya kita akan lakukan, di kantor Menko ya, Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Kalau ingin bertanya ke Mbak Afi dulu, Mbak Afi, kalau melihat keseimbangan ya, kalau kita melihat kan di saat ini juga, ancaman resesi global itu ternyata, yang tadinya kita harapkan sudah mulai pudar, kelihatannya muncul lagi nih. Saya tidak tahu apakah itu memang cukup akurat, atau kekhawatiran dari pihak luar. Kalau Mbak Afi melihat, apakah memang di semester kedua tahun ini, bisa jadi ada external shock yang berimbas lagi ke Indonesia? Kalau kita bicara efek dari shock yang awal kan, sektor ekspor ke Amerika Serikat, tekstil, produk tekstil, alas kaki, itu kan sudah terpukul dahsyat di Indonesia. Apakah di semester kedua, bisa menghadapi ancaman yang sama, atau seperti apa menurut Mbak Afi? Kalau sampai akhir tahun, kita lihat memang untuk demand, tidak akan terjadi peningkatan ya. Memang tadi dikatakan, China dan Amerika pun juga masih bertahan, artinya tidak akan meningkatkan demand secara signifikan. Nah yang kedua, kalau kita lihat ada penyesuaian pasar, artinya kalau tadinya itu suplai susah, sehingga harga naik, sekarang negara-negara sudah mulai mencari suplai di negara lain, sehingga kecenderungan makanya harga komoditas juga sudah mulai agak turun. Nah cuman resesi pada saat itu, kita kumpul nih sama Pak Ferry juga, sama Mas Andri nih, para ekonomi. Resesi itu malah kemungkinan bisa mundur di 2024. Jadi karena kondisinya ya. Terus kedua, suku bunga juga akan turun lebih, artinya gini, akan turun di 2024, tapi turunnya nggak sempitikan. Jadi ekonomi itu akan normal, sekitar perkiraan itu sekitar 2025 ya. Dan itu juga the fact, kalau kita lihat, mereka juga perkiakan 2025 itu baru kembali normal gitu. Jadi memang dari sisi internal atau di negara kita sendiri, itu yang harus kita persiapkan ya. Satu adalah bagaimana mengaktifkan demand domestik ini, maka tadi setuju dengan Pak Ferry, sebenarnya fiskal itu harus banyak kasih insentif, supaya ada penciptaan lapang kerja, kemudian demand di bawah, itu saya rasa menjadi penting. Nah yang lagi yang terakhir ini juga menarik, karena belanja pemerintah ini sudah ngambil obligasi banyak, tapi nggak belanja. Nah ini yang jadi masalah. Karena jadi uang beredarnya menjadi kendala, di mana dana perbankan itu sekarang cukup banyak lari ke pemerintah. Kan kita untuk LPS kan hanya 4-7-5, sedangkan pemerintah bisa 6%. Nah ini juga pengalihan dari dana pihak tiga ke pemerintah, tapi pemerintahnya nggak belanja gitu. Nah oleh karena itu kita mengharapkan di semester 2 ini, belanja pemerintah bisa lebih cepat, karena itu akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi dari sisi infrastruktur ya terutama. Itu sih. Baik. Terima kasih Mbak Afi. Ini menarik sekali karena Mbak Afi sudah membahasnya, bagaimana kalau saya pakai bahasa yang sederhana, dana dari bank itu tersedot ke surat-surat berharga pemerintah. Dan pemerintahnya menurut Mbak Afi, masih belum banyak belanjanya itu Pak Ferry. Tapi kali ini kita akan mau mendengarkan dulu, bagaimana sebetulnya para pelaku bisnis di lapangan, dalam hal ini adalah industri perbankan. Kalau kita tadi sudah mendengarkan pemaparan seperti apa sih, gambaran kondisi moneter, kondisi fiskal Indonesia, bagaimana bankir? Atau mungkin di sini adalah Chief Economist yang akan melihat seperti apa pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester ke-2 2023. Telah bergabung bersama kita, Chief Economist Mandiri, Chief Andri Asmoro. Mas Andri, boleh dipaparkan seperti apa kira-kira di semester ke-2 dan melihat semester pertama tahun ini? Silakan Mas Andri. Baik Mas Wil, saya sharing screen dulu ya. Sedikit saja, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Afi, Pak Peter, dan Pak Ferry di awal tadi ya. Jadi secara umum kalau kita di perbankan, terutama kita di bank mandiri ya, ini yang sudah selalu kita pantau sejak dari akhir tahun lalu. Jadi kalau kita bicara resesi, sebenarnya bukan sesuatu barang yang unpredictable gitu ya. Jadi berbeda ketika kita melihat bagaimana pandemi dan juga perang Rusia dan Ukraine. Sejak akhir tahun 2022 mungkin sudah tidak terhitung kita bahas tentang resesi. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana trajektori ke depan. Supaya kita tidak kehilangan momentum ketika terjadi recovery atau memitigasi resiko. Ada tiga poin yang saya lihat dari berbagai forecast global yang ada ya. Jadi baik dari World Bank, IMF, OECD, terus kemudian foreign house. Dan rata-rata sama. Jadi kalaupun memang ada perubahan, trajektorinya masih relatif sama. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi misalnya, memang akan mengalami perlambatan atau bahkan ada yang mengalami resesi 2023. Kalaupun memang bergeser di 2024, namun kalau kita melihat itu hanya di beberapa negara, negara, namun negara yang lain itu akan relatif lebih menguat di 2024. Memang bukan strong recovery, tapi memang tidak bangkit dari rock bottom istilah di market. Yang kedua adalah dari sisi inflasi. Inflasi memang akan melandai, bukan hanya di Indonesia. Kita sendiri melihat potensi inflasi itu ke arah 3-3,2%. Apalagi kalau kita lihat dari sisi seasonal effect, di kuartal 4 itu, di tahun lalu kan sangat heavy, karena ada dampak dari pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Di tahun ini sudah tidak ada lagi. Nah yang menarik adalah yang paling kanan sebenarnya, yaitu penurunan skubung acuan, tadi Bu Afi juga sudah menyampaikan. Jadi kalau kita level, memang kita sudah tidak berharap ya, dan jangan berharap bahwa skubung acuan akan ke level seperti pre-pandemi. Katakan Fed Fund Rate ke 0,25, memang akan lebih tinggi. Tapi trajektori yang menarik adalah bahwa skubung acuan itu akan melandai di 2024-2025, lalu kita perpanjang. Artinya sebenarnya dari sini ada peluang-peluang financing yang luar biasa besar sebenarnya, dengan cost of borrowing yang bisa turun ke depannya. Bayangan saya ketika The Fed menyatakan, misalnya mereka sudah cukup dengan pattern kenaikan skubung acuan yang ada, ini marketnya akan berbalik. Akan relatif positif kepada emerging markets. Nah itu yang pertama yang saya lihat. Namun dari sisi tantangan, ini juga mungkin yang nanti, tadi Pak Ferry sudah menyampaikan berbagai strategi. Kita bisa lihat di setiap tahun pemilu, dari tahun 2004-2009, ada pattern yang menarik bahwa dari sisi konsumsi, ini masih relatif sama. Konsumsi turun drastis itu ketika terjadi pandemi saja. terjadi pandemi di Indonesia. Jadi musuhnya itu adalah memang pandemi, yaitu keterbatasan mobilitas. Karena orang Indonesia itu hobinya dua, dari data mandiri spending indeks kita, yaitu janjur dan jalan-jalan. Jadi ketika ada perbatasan mobilitas, demand turun. Jadi sektor-sektor kait dengan mobilitas turun, akomodasi turun. Tapi yang menarik adalah pattern dari sisi investasi. Jadi menurut saya saat ini, dan juga nanti akan berpengaruh kepada sektor perbankan, adalah bagaimana pemerintah breaking the cycle dari pola lima tahunan dari investasi ini sendiri. Sama seperti kita memitigasi ketika lebaran terjadi inflasi yang meningkat. Nah itu kan Bank Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah pusat kan sudah memitigasi sebelumnya. Nah ini yang menurut saya, ketika kita memiliki pattern investasi yang relatif stabil, saya rasa ini modal yang kuat untuk kita mencapai, apalagi pemerintah kan punya target 2045 untuk income per kapita di katakan 30 ribu per kapita. Ini data sedikit saja, Mas Leo. Jadi di Rispending Index kita menunjukkan sebenarnya kalau kita pakai basisnya Januari 2020, ini sudah relatif recover. Ini data terakhir kita. Sebenarnya angkanya setelah pasca lebaran, ini sudah sedikit meningkat ke 162. Bahkan kalau kita lihat dari patternnya, sebenarnya masyarakat Indonesia ini sudah relatif cepat pulihnya kalau dari sisi konsumsi. Kalau kita bicara konsumsi, memang kita bagi dua. Konsumsi yang middle to upper, nah ini yang memang belanjanya kurang. Jadi perlu nih Pak Ferry, ke pemerintah, apalagi tahun ini kan banyak long week ad. Nah sejauh hari itu sudah mulai bisa di program bersama dengan pihak swasta, retailers, misalnya diskon massal, dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika ada long weekend, ada opsi buat masyarakat middle upper, terutama paling atas, kemudian bukan belanja ke luar negeri, tapi dia tergerak juga untuk memeriakan untuk belanja di domestik. Nah ini bukan hanya menguntungkan sektor yang food and beverages, tapi non-food and beverages. Karena tantangannya saat ini, Mas Leeu, walaupun terjadi peningkatan, tapi kontribusi belanja makanan dan minuman masyarakat, akhir-akhir ini meningkat nih. Nah saya khawatir bahwa masyarakat ini mulai menjadi lebih defensif. Jadi kalau lebih defensif itu artinya, belanja hanya kepada yang makanan dan minuman. Saya rasa, kalau dilihat dari Indonesia, tadi sudah disampaikan Pak Ferry, oleh Pak Peter juga, rating kita di BBB, tapi indikator-indikator dasar kita, itu sebenarnya relatif lebih baik nih, Mas Leeu, dibandingkan bahkan dengan BBB+. Bahkan sebenarnya saya mau bertanya ke Pak Ferry, apakah ada misalnya pemerintah mulai merayu-rayu lembaga rating, misalnya apakah bisa dinaikkan gitu, BBB+. Karena itu akan menguntungkan juga buat swasta. Ketika Indonesia BBB+, rating dari korporatnya juga akan ikutan naik. Jadi basisi store-nya ketika mereka financing, itu akan lebih selesai lagi. Saya rasa saya stop dulu di situ. Baik. Mas Andri, kalau melihat tadi ya, Anda sudah katakan juga bahwa resesi itu sebetulnya bukan sesuatu yang kita baru tahu, tapi kita melihat ada ancaman yang tadi Mas Andri katakan bahkan bisa prolong, bisa dibawa sampai 2024. Kalau Anda lihat dengan ancaman seperti ini, seperti apa kesiapan industri perbankan, Mas Andri, untuk memitigasi resiko ini? Saya rasa perbankan sudah jauh-jauh hari ya, sejak era 98, 2008, sudah sangat prudent ya ketika memitigasi resiko. Jadi, dua poin yang selalu dijaga oleh perbankan adalah bagaimana memiliki pertumbuhan bisnis yang sustainable, sehat, dengan mitigasi resiko yang sangat baik. Makanya semua bank saat ini memiliki skema antisipasi dengan melakukan stress test yang sangat baik. Skenarionya semakin beragam. Bahkan saat ini, bersama dengan OJK, sudah melakukan early stress test untuk memitigasi tempat dari climate change misalnya. Jadi, dengan kesiapan yang seperti itu, saya rasa gejolak yang besar pun juga sebenarnya perbankan sudah siap dengan mitigasi resiko yang kuat. Tentu saja saat ini, bank itu akan relatif lebih selektif. Dengan sektor-sektor, melihat sektor-sektor mana yang sektor yang relatif memiliki resiko, mana yang memang tetap memiliki peluang. Sektor domestik driven, itu pasti tetap memiliki peluang. Dan ini yang kemudian dijadikan target. Yang lainnya adalah saya rasa, perbankan saat ini bukan hanya fokus kepada pertumbuhan kredit, tapi juga bagaimana men-tapping fee-based driven, yaitu ke transaksi juga. Jadi, transaksi itu menjadi salah satu dorongan. Ketika perekonomian bertumbuh, tentu saja transaksi akan meningkat, dan ini menjadi salah satu penopang dari profitnya dari sisi perbankan sendiri. Baik. Mas Andri, kalau ini biasanya pertanyaannya adalah dari investor saham. Tapi ini juga, saya rasa juga bisa menjadi manfaat untuk bagi kita semua. Kalau Anda melihat, di sektor apa kelihatannya di semester kedua ini, akan berpotensi menguat lebih jauh, dan di sektor apa yang akan mungkin tidak sepesat ini pertumbuhannya. Dalam bahasa pasar modalnya, yang mana overweight, yang mana underweight? Underweight. Mas Andri. Ya, kalau kita lihat, kalau kita bicara pertanyaan tentang sektor mana di Indonesia yang secara fundamental selalu menarik, kita lihat saja tadi dari data Mandiri Spending Index, kita bisa lihat, lebih dari 35% dari belanja masyarakat itu lari kepada food and beverages related. Di bawah dari food and beverages itu lari kepada yang clothing. Clothing itu artinya proksi kita untuk pakaian, fashion, tapi itu proksi untuk yang pakaian. Artinya, kalau memang dari situ, sektor yang defensive itu memang yang relatif, kalau kita lihat lebih overweight. Contohnya adalah sektor yang terkait dengan retail, FMCG, food and beverages. Healthcare itu sudah dari beberapa tahun lalu, bahkan kita sudah relatif overweight. Dalam artian bahwa potensinya cukup besar secara fundamental ke depan. Ya, kalau pendidikan, sayangnya memang tidak banyak yang memang listed. Tapi sektor-sektor yang terkait itu. Telco sektor juga. Delainya juga relatif besar. Nah, itu yang saya lihat di luar dari yang sektor yang relatif volatile terkait dengan komoditas tadi. Nah, other than that, saya rasa financial sector tetap positif. Bagaimana dengan mining, Mas Andri? Ini kan banyak orang mengatakan, ah ini sunset nih. Bagaimana, Mas Andri? Ya, kalau dilihat dari sisi mining, Batu Barat tentu saja sangat volatile. Trendnya sampai dengan year to date sekarang kan sudah turun lebih dari 50% harganya. Dan juga ada sentimen relatif kepada ESG. Tapi kebutuhan akan jangka pendek, akan coal kan juga masih cukup besar. Mining juga relatif secara umum akan mengalami tekanan dari sisi harga karena pelemahan dari pertumbuhan ekonomi sendiri. Namun, kalau dari sisi jangka pendek sebenarnya, ya mining memang relatif dibandingkan dengan 2022. Itu tidak secara 2022 yang lalu. 2023 saya rasa kalau dari sisi harga juga tidak banyak berubah. Terakhir mungkin, Mas Andri, untuk industri perbankan sendiri, apa tantangan terbesar di semester ke-2 2023 ini yang harus benar-benar diperhatikan? Ya, tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry, Bu Afi, Pak Peter, yang pertama tentu saja resiko pelemahan dari perekonomian global. Kalau kita lihat impact dari kekhawatiran utama, resikonya tentu saja saat ini kalau The Fed masih punya pikiran untuk menaikkan di atas dari 5,75 dari target yang sekarang. Nah, itu menurut saya the biggest risk-nya. Kemudian nanti akan menjadi relatif lebih tight, liquidity in terms of fallacy. Jadi kalau pelemahannya semakin dalam, ya tentu saja sektor-sektor yang bisa kita targetkan untuk loan jadi semakin terbatas, apalagi yang terkait dengan eksternal sektor. Yang kedua tentu saja volatility-nya. Tadi kalau misalnya inflasi terganggu, karena inflasi menurut saya adalah big game changer buat Indonesia. Tahun lalu, Mas Leo bisa dibayangkan, dengan kenaikan suku bunga acuan yang sangat agresif di The Fed, kenaikan juga suku bunga acuan di domestik, inflasi yang meningkat, kenaikan harga BBM, pressure, capital outflows, dan yet, capital market kita masih cukup bagus, terutama di sisi obligasi. Ya, obligasi bisa di bawah 7% yield-nya. Nah, sekarang pun juga sama. Kalau kita lihat, kalau misalnya resiko inflasi kita tidak bisa jaga, apalagi ada gangguan e-claim misalnya yang bisa mengerik inflasi ke atas. Nah, tentu saja itu menjadi resiko juga. Dan yang terakhir adalah menurut saya, tantangan di second half, bagaimana memanajikan impact dari pemilu. Terutama dari sisi apakah pengusaha jadi semakin besar wait-and-see, dengan volatiliti yang ada, atau memang masih tetap punya confidence untuk ekspansi melihat recovery yang terjadi 2024 nanti. Bilyan. Baik, terima kasih Mas Andri Asmoro. Sangat menyeluruh dan bisa memberikan gambaran bagi kita semua. Dan tentunya kita masih mau melanjutkan diskusi ini, tetapi sayangnya waktu membatasi kita, kita berharap apa yang disampaikan oleh para narasumber pada webinar kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita, khususnya untuk melihat kemana ekonomi Indonesia akan bergerak di paruh kedua atau sisa dari tahun ini. Saya berterima kasih kepada Pak Ferry Irawan, kepada Pak Peter Abdullah, dan Mbak Afilyani, dan tentunya juga berterima kasih kepada Chief Andri Asmoro. Dan Mbak Bisa demikianlah webinar medkom.id untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Saya Leonan Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.